Selama sore Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jenasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik telah dimakamkan di Pemakaman Umum Jerukpur, Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan Mila Amalia langsung dari TPU Jerukpur. Mila, siapa saja toko-toko yang menghadiri prosesi pemakaman dari Husni Kamil Manik? Ya Sumit, beberapa pejabat tadi tampak hadir untuk mengantarkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Almarhum Husni Kamil Manik ke tempat peristirahatan terakhirnya di tempat Pemakaman Umum Jerukpur, Jakarta Selatan ini. Di antaranya tadi ada rekan kerjanya di KPU, di antaranya ada Komisioner Hadar Nafis Gumai, kemudian juga Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkyansyah. Selain itu juga tadi hadir perwakilan dari istana, yaitu Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki, kemudian juga Menteri Kabinet Kerja, ada Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursi dan Baldan. Mereka menyampaikan atas meninggalnya Husni Kamil Manik ini Indonesia telah kehilangan seseorang yang sangat berintegritas di bidang pemilu yang telah secara tidak langsung integritasnya ini telah berpengaruh terhadap pembangunan sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu juga dengan kepemimpinan Husni Kamil Manik di KPU telah membuat lembaga pemilu tersebut menjadi independen untuk menjalankan pemilu-pemilu yang sudah berjalan di Indonesia. Selain itu juga pejabat-pejabat negara lainnya menyampaikan ucapan Bela Sungkawanya dan berikut kutipan wawancara kami. Ya saya selaku Kapolri dan atas nama seluruh jajaran kepolisian menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya. Rekan kita saudara Husni Kamil Malik ketua KPU yang hari ini dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan diterima amal ibadahnya dan juga diampuni segala kilap dan dosanya. Sukses politik, demokrasi dan rangkaian pemilu tahun-tahun terakhir ini antara lain berkat jasa Komisi Pemilihan Umum dengan jajarannya dan itu semua atas kepemimpinan dan kearifan dari almarhum selaku pimpinan KPU. Republik ini kehilangan salah satu putra terbaiknya tapi kita semua optimis insya Allah nanti akan muncul Husni-Husni baru yang akan menjaga demokrasi di Indonesia. Sejumlah pihak tadi juga menyampaikan bahwa sosok Husni Kamil Malik ini bisa dianggap sebagai pahlawan demokrasi di Indonesia dan diharapkan nantinya generasi muda akan ada tumbuh atau lahir sosok-sosok baru lainnya yang memiliki integritas yang sama seperti Husni Kamil Malik yang nantinya akan dapat memperkuat sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Untuk sementara demikian, Sumi. Terima kasih Mila Amalia melaporkan langsung dari TPU Jerupurut, Jakarta Selatan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Husni Kamil Malik meninggal dunia sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita telah tersambung dengan sahabat almarhum, Charlie Mubarak. Selamat malam Pak Charlie. Selamat malam Mbak Rizia. Pak Charlie, apakah Anda memiliki informasi apa yang menjadi penyebab meninggalnya Husni Kamil Malik? Ya, innalillahi wa inna ilaihu roji'un. Telah dipanggil Allah SWT, sahabat kami, teman kami. Malam ini Husni Kamil Malik jam 21.15 di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Beliau saat ini masih aktif sebagai Ketua KPU RI, dan penyebab beliau almarhum meninggal, beliau ada menderita sakit yang sebelumnya tidak terdeteksi. Jadi tiba-tiba saja sebetulnya, beliau mengeluh, ada merasa sakit, dan lalu dibawa ke Mas Sakit Pusat Pertamina. Begitu Mbak Rizia. Baik. Pak Charlie, apa rencana selanjutnya Pak? Apakah saat ini jenazah masih berada di RSPP? Kemudian kapan akan dimakamkan? Sudah ada informasikah? Yang jelas memang saat ini jenazah almarhum masih berada di RSPP Jaharta. Mengenai, apa namanya, untuk memasuk soal pemakaman, tentu itu akan dibicarakan luar biasa. Tentu yang, apa namanya, yang terbaik untuk almarhum. Karena saat ini, berita ini baru saja kita dapatkan dan kita berserang banyak sahabat beliau yang merasa sangat kenjelangan beliau. Karena beliau adalah seorang figur yang sebagai seorang sahabat, seorang yang baik. Dan di rumah tangga pun beliau adalah seorang ayah dan seorang suami yang sangat dicintai oleh keluarganya. Begitu Mbak Rizia. Siapa saja Pak Syari yang sudah hadir mungkin langsung ke RSPP? Tadi saya mendapatkan informasi, kebetulan saya juga lagi on the way ke RSPP. Karena tadi saya baru dari RSPP sekitar jam 19. Kebetulan saya ada keperluan sebentar. Tadi saya cukup lama menemani almarhum. Apa namanya mungkin ya sudah ada beberapa pihak karena kabar ini menyebar begitu cepatnya ke kawan-kawan dan sahabat-sahabat almarhum. Pak Syari, apakah selama Anda mengenal sahabat Anda ini ada riwayat sakit mungkin? Setahu saya tidak ada. Dan beliau ini termasuk sosok yang dalam bekerja adalah seorang yang profesional dan sangat mencintai pekerjaannya. Dan selama saya berteman dengan beliau, kami sudah bersahabat sejak di kampus sesama aktifis mahasiswa di Universitas Andalas Padang. Setahu saya, selama saya berteman dengan beliau tidak pernah ada keluhan hakim oleh beliau. Mungkin ini apa namanya, sesuatu yang baru terasakan oleh beliau dan oleh almarhum. Dan sebetulnya tadi pihak keluarga dan teman-teman juga sudah merespon dengan membawa ke rumah sakit. Namun Allah lebih mencintai almarhum, karena almarhumnya adalah orang baik, sehingga Allah memanggilnya lebih dulu dari kita semua. Kapan terakhir kali Anda bertemu dengan Pak Husni? Dan apakah ada perbincangan atau momen-momen yang Anda ingat? Ya, kalau bertemu melihat beliau masih hidup sampai jam 7 tadi masih. Dan yang sempat berbicara enak itu sebagai soal sahabat yang sudah lama kenal, almarhum, itu kemarin. Jadi begitu dapat informasi beliau sakit, saya langsung melintur ke tempat keberadaannya almarhum. Kita sempat berbicara panjang lebar lah mengenang masa-masa kita dilulus bersama masih menjadi artifis mahasiswa. Ya, ngobrol-ngobrol santai aja karena memang almarhum sudah, apa namanya, sedang dalam kondisi sakit. Sehingga ya kita ceritanya dengan ikan aja dan saya terkesan kemarin itu karena, apa namanya, beliau senang dengan ketatangan teman-teman gitu. Gitu, Mbak Kereja. Baik, Pak Shali, terima kasih banyak atas informasinya dan temannya. Ya, Mbak Kereja, saya juga menyampaikan, mewakili sahabat-sahabat beliau, memohonkan maaf kepada semua pihak yang saya yakin banyak sekali pihak yang berhubungan dengan almarhum, baik dalam soal pekerjaan maupun dalam soal-soal pertemanan. Saya memohonkan agak dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Insya Allah, jalan almarhum dimudahkan dengan maaf dari Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan dia diberikan tempat yang terbaik oleh Allah. Baik, Pak Shali, kami mengucapkan berduka cita yang sedalam-dalamnya. Terima kasih atas informasinya. Tapi kita akan lihat dulu, ini ada satu tempat juga yang belum melaksanakan atau sedang baru melaksanakan sholat id. Tepatnya ada di Padang, Sumatera Barat. Kita akan lihat bagaimana jalannya sholat id di sana yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saya mengucapkan berdukaника Anda yang diharga dan seorang yang diharga dan seorang yang diharga. Al-Fatihah 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 Bahwa maksud dan tujuan atau pesan yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah Menunjukkan bahwa Presiden bukan milik orang Jawa saja Tapi milik orang Indonesia Tahun lalu di Aceh Terus sekarang di Padang Mungkin tahun berikutnya nanti bisa di Kalimantan Atau mungkin di Sulawesi Atau bahkan mungkin ke Papua Presiden Joko Widodo dan Ibu Riana Senin malam melaksanakan sholat terawih terakhir Ramadan 1437 Hijriah Bersama warga Padang, Sumatera Barat Kehadiran Presiden disambut antusias warga Yang ingin berkesempatan sholat berjamaah dengan Presiden Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Menunaikan sholat terawih penutup di bulan Ramadan 1437 Hijriah Di Masjid Nurul Iman Padang Presiden datang didampingi Ketua DPD Irman Gusman Menteri PUPR dan Gubernur Sumatera Barat Usai sholat terawih Presiden membagikan paket sembako Kepada warga seberang paling gam Dijadwalkan pada pagi ini Presiden juga akan kembali membagikan sembako ke sejumlah lokasi di Sumatera Barat Dan menaikkan sholat id di Masjid Raya Sumbar pada Rabu pagi Presiden Joko Widodo akan merayakan Hari Idul Fitri di Kota Padang, Sumatera Barat Jokowi juga dijadwalkan untuk mengikuti Pak Bir Akbar bersama warga Kota Padang Kedatangan Presiden Jokowi di Bandara Internasional Minangkabau pada Senin sore Disambut langsung Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitnuk Jokowi bersama Ibu Negara Iryana dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja Akan merayakan Hari Idul Fitri bersama masyarakat Minang Jokowi sengaja merayakan Idul Fitri di Kota Padang Untuk membuktikan bahwa Presiden bukan milik orang Jawa Jokowi juga akan menghadiri takbir akbar bersama warga Minang di kantor Gubernur pada besok malam Sebelum mengunjungi Padang, Sumatera Barat Presiden Jokowi beserta Ibu Negara menyempatkan diri menggelar pembagian sumbako Kepada masyarakat di tiga desa di Lebak, Banten Warga merasa bangga dan antusias menyambut sumbako yang dibagikan oleh Presiden Kampung Salahur di Kelurahan Cijoro Lebak, Sematan Rangkas, Bitung Lebak Menjadi daerah pertama yang dikunci oleh Presiden Jokowi Beserta Ibu Negara untuk membagikan paket sumbako Warga sejak pagi sudah berkumpul dan antusiasat melihat Presiden Bagi warga kampung Padang Lebak ini merupakan kali pertama kunjungan seorang Presiden di Lebak, Banten Presiden akan mengunjungi tiga tempat selain kampung Salahur Bagaimana kondisi lalu lintas terkini di Losari Terima kasih rekan Stefani dan selamat malam pemirsa Untuk arus lintas di kawasan Losari pada malam hari ini Seperti terlihat di belakang saya Kendaraan sudah dapat melaju dengan lancar Walaupun sore tadi sempat terjadi kepadatan di kawasan ini Namun pada malam hari ini sudah berangsur normal Dan untuk kendaraan dari arah Cirebon atau dari arah Jakarta Yang akan menuju ke arah Tegal atau yang akan memasuki kawasan Jawa Tengah Saat ini sudah cukup lancar Kepadatan terjadi sore tadi dan sudah berangsur normal sejak pukul 9 malam tadi Dan memang Losari ini merupakan perbatasan Antara kawasan Cirebon dan juga kawasan Berbes Dimana hari kemarin kepadatan di kawasan Tegal atau Berbes Sempat berekor hingga di kawasan Losari ini Namun saat ini kendaraan yang melintas kawasan Losari Dapat melajukan kendaraannya dengan kecepatan 40 hingga 50 km per jam Ini membuktikan bahwa kepadatan di kawasan Simpang Pejagan Sudah berangsur normal dan juga diperbisi juga Untuk kepadatan di kawasan Berbes Atau hingga Tegal sudah cukup berangsur normal Dan beberapa saat yang lalu memang sempat hujan turun mengguir kawasan ini Diharapkan para pemudik motor khususnya Harap lebih berhati-hati dan tetap lanjukan kendaraan Harap tetap lanjukan batas normal kendaraan Anda Dan perlu kami informasikan juga untuk posko Losari ini Menyediakan posko kesehatan gratis untuk para pemudik Yang dapat para pemudik gunakan selama perjalanan pemudiknya Demikian dari kawasan Losari Briba Satria melaporkan kembali ke Rekang Stefani Briba Satria terima kasih untuk laporannya dari Losari, Jawa Barat Memirsa sebagai tuntuk kepedulian akibat semakin lonjaknya harga kebutuhan pokok Tim Artagraha Peduli menggelar operasi pasar daging dan sembako murah Di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat Seperti inilah entusias warga Kapuk yang menyerbu pasar daging murah Yang diselenggarakan oleh Artagraha Peduli di permukiman pada penduduk Cengkareng Warga rela mengantri dan berbesar-besarkan demi mendapatkan daging murah yang dicual di lokasi ini Koordinator Tim Artagraha Peduli, Haji Akroma mengatakan Operasi pasar murah ini merupakan kegiatan bakti sosial lanjutan Masyarakat bisa mendapatkan daging sapi segar dengan harga Rp85.000 per kilogramnya Tak hanya daging murah, di pasar murah ini juga disediakan paket sembako murah Seharga Rp25.000 yang berisi minyak curah, gula, beras, dan mie instan Sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari tadi Antrian panjang kendaraan terjadi di ruas tol Pejagan Brebes Timur, Jawa Tengah Ya, volume kendaraan didominasi ribuan mobil pribadi yang hendak menuju ke kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur Antrian panjang di ruas tol Pejagan Brebes Timur pada Sabtu malam mencapai puncaknya Volume kendaraan yang menumpuk di gerbang tol menimbulkan antrian sepanjang 17 km Yang terjadi dari KM 251 hingga KM 268 Sejumlah pemudik yang terjebak di dalam tol selama 5 jam mengaku sangat kelelahan Sebab perjalanan mudik yang mereka tempuh dari Jakarta hingga gerbang tol Brebes Timur Sudah memakan waktu hingga 18 jam Itu pun belum keluar dari tol Brebes Timur untuk masuk ke jalur Pantura Karena antrian panjang juga terjadi selepas gerbang tol Brebes Timur hingga pintu keluar tol Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 memang ada bagusnya dalam konteks izin daerah itu kan konteks otonomi ya seakan-akan semuanya menjadi ini saya berharap ini jalan tengahnya kan sudah ada tim apa yang dikemukakan kebenaran itu kan dalam satu sisi ternyata ada juga kebenaran di pihak lain yang merasa perlu dipertimbangkan karena akhirnya kan berbenturanlah sisi kepentingan itu dalam konflik di dalam ruang jadi sebetulnya dengan adanya rekomendasi ini ada bagusnya juga pertama satu gubernur mempelajari apa yang sudah disampaikan apa konsekuensi dari sini kalau misalnya terjadi satu penyimpangan gubernur telat jalan ini akan menjadi contoh di tempat lain karena banyak lagi reklamasi-reklamasi baru jadi saya kira ada bagusnya rekomendasi ini menjadi sebuah catatan untuk langkah-langkah perbaikan kan pelanggaran yang ditemukan ini ada beberapa ya pelanggaran berat, pelanggaran sedang, lalu pelanggaran ringan kalau memang pelanggaran berat fonisnya adalah dihentikan dihentikan apakah hal ini tidak akan menjadi sentimen buruk untuk investasi di Indonesia misalnya ini sudah tengah jalan dihentikan apa tidak dihentikan sebagai pelanggaran sedang yang bisa diperbaiki Pak gubernur juga mengatakan itu dengan pulau N yang menjadi pelabuhannya itu dibangun tanpa izin jadi memang ada dualisme otoritas ada yang mengatakan otoritas ini menjadi keunangan pusat tapi wilayah ada di daerah jadi sekali lagi mengatakan kan Pak gubernur, kenapa hanya pulau G pulau yang lain itu ada di bangun yang tidak punya izin sudah jadi loh kenapa tidak digugat nah ini mungkin ada persoalan lain ada persoalan sisi-sisi lain yang kita tidak usah ungkapkan di sini tapi yang menjadi catatan bagi kita kalau ini adalah bentuk-bentuk penyimpangan dan sudah terjadi pelanggaran ada bagusnya kembalikanlah kepada kesepakatan di awal jadi sudah ini rekomendasi ini menjadi pertanyaan apakah rekomendasi mengikat apakah sematem saudara catatan karena satu hal lagi DKI pun sedang menghadapi dengan keputusan pengadilan ya putun ya nah jadi ibaratnya yang menjadi catatan di sini adalah dilema bagi investasi karena hitungan kerugiannya kan akan terus berkembang dan sentimennya sentimennya itu akan menjadi hal yang menjadi stigma buat pengembang juga tidak nyaman berinvestasi dengan skala besar tapi sekali lagi menurut saya ini menjadi pembelajaran bahwa ketika suatu konsep pembangunan kawasan secepatnya lah pemerintah daerah jangan hanya puas pada tataran kami akan membangun ini tapi percepatlah aturan-aturan buatlah sesuatu yang jelas mana yang boleh mana yang tidak agar segala sesuatunya sesuai dengan koridoran nah sebetulnya kan tadi dikatakan dengan PLN benar PLN IWN sudah ada kesepakatan tapi ingat PLN dan mereka kan adalah badan usaha milik negara dia punya tanggung jawab secara kewilaihan maka otomatis keundangannya tetap ada di pemerintah karena dia unit dari otoritas pemerintah yang ada sebagai badan usaha jadi saya kira memang konteks yang sudah catatan rekomendasi ini mungkin ada bagiannya yang dipelajari oleh Pak Gubernur menjadi bahan catatan untuk perbaikan dan minimal untuk menjadi rekomendasi tapi yang paling penting dari semua persoalan ini adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan pologi apa yang harus dilakukan untuk menutup kerugian yang ditanggung oleh investor apa bentuk dukungan ketika mereka sudah keluar dengan biaya-biaya cukup besar bentuk kompensasi yang mereka terima dan yang paling penting satu hal ini apa yang harus dilakukan pemerintah apabila model konsep ini tidak ada satu solusi jalan keluar terkait tata ruang izin dan sebagainya itu tidak tegas maka akan menjadi suatu trauma atau stigma pembangunan bagi siapapun untuk tidak mengulangi kasus-kasus berarti langkah yang diambil memang harus sangat cermat dan mempertimbangkan banyak hal saya tanya ke Pak Syafri dulu ini rekomendasinya mengikat atau sekedar catatan ini rekomendasinya mengikat mengikat berarti memang harus dipatuhi harus dipatuhi kami sampaikan gini urusan reklamasi bukan urusan yang tabu arti hampir semua negara sekarang melaksana reklamasi pertanyaan kita adalah disini begitu kita laksakan reklamasi harus ada ikuti aturan kita tahu salah satu dalam peraturan pemerintah dari peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2020 disebutkan bila ada terjadi pelanggara atau ada kesalahan dalam pembangunan maka yang membongkar itu diwajibkan pada pengembannya bukan para pemerintah jadi itu jelas disebut situ jadi bukan nanti kalau dibebankan untuk bongkar kembali-kembali ke pemerintah bukan kembali ke pengembangan itu jelas nah yang menarik buat kami terima kasih banyak bahwa ini yang menarik ini menjadi model bahwa sekarang begitu banyaknya perkembangan setiap hampir kota di seluruh Indonesia ini melakukan reklamasi padahal dalam undang-undang nomor 1 tahun 2014 yang dari Kelautan menyampaikan bahwa sebelum pembangunan terus ada rencana zonasi rencana tata ruang ini yang belum ada belum banyak provinsi melakukan sehingga ini yang kita himbo kepada seluruh provinsi untuk segera menetapkan rencana tata ruang dan rencana wilayah zonasinya kalau tidak ini akan terjadi konflik seperti ini orang-orang cepat reklamasi padahal zonasi belum jadi akhirnya timbul seperti ini jadi sebenarnya model atau contoh yang benar ideal untuk kita kalau kita membangun reklamasi ayo tapi siapkan dulu aturannya kita minta pemerintah daerah menyiapkan segera rencana tata ruang dan wilayahnya tapi pertanyaannya adalah rekomendasi mengikat ini tidak ada batas waktu artinya kan bisa bisa jadi ini akan jadi proyek mangkrak kan Pak kalau memang tidak ditentukan tenggatnya kapan yang pasti kami tidak dalam surat rekomendasi menyebutkan batas waktu tapi akan dikejar kenapa? karena ini ada beberapa keputusan bersama ini bukan keputusan Menko Mariti keputusan empat menteri bersama gubernur di dalam karena ada wakilnya di dalam jadi kira-kira oke gubernur juga ada di sini gubernur ada wakilnya di dalam ini pelajaran apa yang bisa kita ambil Pak ke depannya ini permasalahannya adalah pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan sangat serius begitu ya membahayakan lingkungan hidup proyek vital strategis pelabuhan lalu lintas laut ditemukan setelah pembangunan berlangsung apa yang harus kita pelajari dari kasus ini? besok-besok ini ada dua hal yang menarik sebenarnya ada keputusan yang berbeda antara aturan di keputusan di luar KSK gubernur kepertus gubernur dengan peraturan pemerintah tentang pembangunan batas untuk bangunan bawah air untuk peraturan pemerintah disebutkan di situ buat pembangunan di arus tidak mempunyai jarak minimal 500 meter dari bangunan bawah air sedangkan gubernur hanya menyebutkan 40 meter pada saat pemerintah gubernur meminta tanggapan terhadap ini belum ditanggapi sehingga ini keputusan keluar 40 meter yang tidak menanggapi ini siapa? ini gubernur waktu itu memberikan surat kami coba membahas bahwa dia memberikan surat kepada pemerintah melalui pemerintah perhubungan meminta tanggapan terhadap 40 meter ini oke berarti pemerintah yang lambat menanggapi ini yang kita mau lihat makanya ada dua keputusan dua jarak yang berbeda ini sangat vital inilah sekarang salah satu kenapa jadi ada kendala itu kita kembali Pak Yayat kedepannya ini seharusnya seperti apa agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi jadi tidak berhenti di tengah jalan ini ibaratnya satu kapal ada dua nakoda kita ingin satu lah kan ini kan jangan ada suatu dilema ya ada dikotomi pemerintah pusat punya otoritas pemerintah daerah seperti ini karena sekali lagi saya mengatakan memang sebaiknya ya di pemerintah pusat pun ada satu tim yang memang tidak melambatkan setiap ada usulan yang sangat besar sebetulnya satu ATR sudah menetapkan kawasan strategis nasional ini siapa yang sebetulnya yang bertanggung jawab untuk menjadi mengko-mingko ekonomi yang sebetulnya dulu ada BKPRN-nya Badan Koordinasi Pendataan Ruang Nasional misalnya itu menjadi sebuah lembaga yang memberikan rekomendasi sebetulnya kalau ini dibahas di tingkat Badan Koordinasi Pendataan Ruang Nasional ya terkait laut dan di daratan selesai masalahnya cuman ya kadang-kadang ya karena ada kepentingan ya itu kadang-kadang ada persen karena sekali lagi saya mengatakan bentangan 40 bentangan 500 itu bagi investor ada nilai uang di dalamnya kalau 40 ya kami terlalu mungkin dapat luar yang lebih besar kalau 500 terlalu kecil dan sebagainya ini jadi saya kira bahwa ada kultur yang berbeda dalam hitung-hitungan bisnis dengan kultur dalam konteks aturan pemerintah aturan pemerintah itu dalam sisi pelaksanaannya ada sisi idealnya tapi dalam hitungan bisnis kadang-kadang rugi itu nah jadi kadang-kadang disinilah jalan tengah nah yang kedua saya sependapat tadi dikatakan bahwa sebaiknya pemerintah bekerja cepat memberikan panduan petunjuk arahan supaya ada pegangan kalau tidak ini karena ini tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah ini pekerjaan rumah juga ini permintaan dari BNI sendiri kepada tim komite bersama dalam waktu 3 bulan segera membuat buku panduan pedoman tentang bagaimana memaksakan reklama supaya tidak terjadi kasus yang sama 3 bulan berarti ya Pak Safri selamat bekerja ini tampaknya tugas berat ya di pundak Anda dan juga rekan-rekan yang lain Pak ya terima kasih atas kehadiran dan masukannya pada malam hari ini terima kasih Bapak-Bapak